Halo, Assalamualaikum teman-teman Nah, kali ini kita mau coba buat prakarya dari kertas origami loh penasaran kayak apa? nanti bentuknya seperti ini nih lucu kan? kalau cara buatnya dan cara memainkannya gimana ya? nah, kalau cara memainkannya seperti ini nih mudah kok, lihat ya tiup dan belalainya seperti itu untuk cara membuatnya kita mulai ya untuk pertama kita siapkan kertas origami nah, untuk sekarang bisa terlihat disini ada beberapa kertas origami tapi warnanya bisa disesuaikan dengan kesukaan kalian masing-masing ya kita menggunakan kertas origami warna orange pertama kita lipat dua seperti ini membentuk segitiga yang sama besar kita lipat seperti ini oke, kalau sudah kita buka nanti seperti ini lalu kita bagi dua kita gunting siapkan guntingnya lalu ikuti garis bekas lipatannya seret 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 gunting sampai ujung tadaa oke sudah terbagi menjadi dua bagian lalu untuk satu bagiannya bagian paling atas dilipat ke bagian yang putih sedikit saja seperti ini nah, seperti itu lalu siapkan sedotannya siapkan solatip oke lalu kita tempelkan sedotan di atas kertas origaminya oke sudah selesai seperti ini lalu kita siapkan kertas bekas boleh kertas bekas boleh kertas baru itu terserah kita gunting kira-kira seperti ini untuk digunakan sebagai belalainya tidak usah terlalu lebar tidak usah terlalu panjang kita rekatkan seperti ini bagian jika menggunakan kertas bekas bagian yang sudah terkena print atau tulisan berada di bagian dalamnya supaya tidak terlihat oke lalu kita rekatkan dengan selotip seperti ini nah, untuk bagian yang satu kita lakukan hal yang sama kita lipat ujungnya seperti ini ke bagian yang putih lalu kita sesuaikan untuk menutup bagian yang dalam jika kurang lipatannya bisa disesuaikan sampai menutup semua bagian oke jika sudah jika dirasa sudah yakin kita siapkan lem kembali lalu kita rekatkan ke kertas origaminya oke rekatkan lemnya lalu sebelah sisi yang satunya lalu tempelkan kertas origami untuk bagian penutupnya seperti ini oke jika sudah kita bisa bentuk telinganya ke bagian yang luar bagian sisi kanan dan bagian sisi kirinya seperti ini jika lipatannya kurang sempurna dan terlihat putihnya kita bisa mengguntingnya supaya terlihat lebih rapi seperti ini terlihat lebih rapi oke lalu kita gulung ke bagian dalam belalainya seperti ini lalu kita bisa membuat kesan karutan pada belalainya dengan menggunakan pensil warna boleh juga menggunakan crayon lalu kita siapkan kertas yang lainnya untuk membuat bagian mata kita buat lingkaran ovalnya kita buat satu lagi lalu kita buat bola matanya oke sudah jadi lalu kita gunting sudah selesai satu kita gunting mata yang satunya lagi oke sudah jadi dua-duanya seperti ini sekarang kita aplikasikan ke wajah dengan menggunakan lem oke lekatkan mata yang satunya lagi oke jadi lalu kita buat bagian mulutnya supaya terlihat lebih lucu untuk anak-anak kita tebalkan supaya bisa digunting oke seperti ini jika sudah bisa kita gunting untuk menggunting bagian ini kita butuh kehati-hatian yang lebih karena sangat kecil terlihat Oke, sudah jadi. Kita bisa sempurnakan dengan menggunting bagian yang masih terlihat putihnya. Atau bisa juga kita berikan warna hitamnya, supaya bagian putihnya tidak terlihat. Seperti ini. Jika sudah jadi, kita bisa rekatkan dengan menggunakan lem kertas. Gimana? Lucu kan? Oke, selanjutnya. Kita akan menggunakan kertas bakasnya lagi untuk membentuk gading. Kita lipat menjadi dua bagian, lalu kita gunting membentuk segitiga seperti ini. Dibuka lipatannya, dan kita gunting menjadi dua bagian lagi. Lalu bisa ditempel di wajahnya, seperti ini. Anak-anak-anak-anak. oke selesai deh gimana? di cekan nanti jadinya akan seperti ini jangan lupa gulung ke arah dalam belah lainnya jadi deh bisa kita tiup kita mainkan gimana? mudah kan? jangan lupa ya setelah menonton video ini subscribe youtube channel ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati